Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di Regi channel sekarang jangan sekitar jam 9 pagi tadi terakhir saya lihat jam ya dan ini sedang berada di Jalan Ahmad Yani Surabaya teman-teman saya mau ke itu jalan-jalan Aduh markah kecil kera ya saya mau ke menawa teman-teman jalan sememi itu sememi benawa itu masih Surabaya kayak ini saya mau lewat jalan di Ponegoro ya iya Jeponegoro terus Banyurip Simo itu oke ikutin terus teman-teman ya Oh ya yang baru gabung jangan lupa di subscribe dulu subscribe like comment dan jangan lupa bunyikan loncengnya baik teman-teman lanjut lagi nah ini saya mau ke Jalan Menowo eh apa ya sememi sememi itu ya ada urusan di sana ya sekalian ngevlog soalnya belum pernah saya ngevlog ke menawa sana ya menawa itu masih jalan awal masih jalan masih di kota Surabaya belum bersih hanya perbatasan juga abis menawa gitu kan kalau nggak salah menghenti yang menghenti itu ngerti ikut gresik kalau nggak salah perbatasannya Surabaya gresik itu kalau nggak salah ya soalnya enggak enggak pernah tanya-tanya penduduknya sana sih ini masih jalan amat ya nih ini lalu lintasnya atau volume kendaraan yang ada di pagi ini masih terpantau ya cepat lumayan pada teman-temannya hanya mungkin masih di jam-jam orang-orang berangkat bekerja jadi ya masih rame nah ini Real Plaza masih belum buka kalau udah buka gitu walau rame ini Hai nah di jalur sebrang sana ya terpantau lancar sih jalur juga lancar ini adalah merah masih lampu merah ini sepuring ke kereta bukan up dan oke lah dapatlah wijo nah ini bensinnya udah ketap ketip lebih saya mau nyari pembensin dulu deh pembensin aja jalan supone boroy ya semoga aja cukup ya hehehe ini ada rumah sakit Islam setelah kiri ini temen-temen rumah aku punya NU itu ada logo NU nya di atas itu kita lewat bawah play over monopromo ini temen-temen rame ya saya mau berangkat kerja semua juga ini jadi masih apa jalannya masih rame ya kalau sudah benak pernah sepi kayak ya sepinya itu pas lebaran ya benar lagi juga mau bulan puasa temen-temen nanti saya mau rencana bulan puasa besok saya mau bikin bikin konten mokel ya hahaha mokel nyalah lebih saya jangan mokel kuasa cuma setahun sebulan aja masa ya mokel ya tapi kalau keadaannya memaksa ya gimana hahaha oke teman-teman depan itu ada apa ya terminal Joy Boya TJ Joy Boya parkir KBS ataupun Bino bisa pareng di situ kalau mau yang kebun binatang itu teman-teman depan ini biasanya kalau pagi mau wajah temen-teman tanya yang dari arah Gunung Sari sana kesini semua nah ini sempalanya yang satu arah enggak jadi kebun binatang ini depan ini KBS kebun binatang Surabaya ada-ada Hai masih padat merayap tapi nggak pada padat banget itu memang masih lancar oke kita ambil jalur kiri soalnya kita mau ke jalan Jumbo Negoro ya kalau luruskan kita ke Jalan Darmo nah kita ke jalan Jumbo Negoro ini sudah kiri sebelah kiri ini kebun binatang temen-temen terbanyak patung-patungnya apa gambar-gambar gitu tapi dari info terbarunya sih untuk masuknya itu pembayarannya pakai kode QR kode kiri situ lewat barcode itu jadi yang tunai gitu dibantu sama petugasnya buat membayar itu soalnya mungkin langsung masuk ke pemkotnya temen-temen atau punya pemkot tanpa swastagur lebih datang itu patungnya doa ikon ikonik lain sudah di jalan diponegoro kita tinggal nyari pembensin ini bensinnya udah ketat petip tetap petip itu apa ya eh tetap petip ya itulah enak jalan diponegoro ini kalau sekali kena lampu hijau gitu hijau semua kalau lampu merah-merah semua main dapat hijau tapi enggak kalau ya kita kalau udah dekat langsung merah ya walau apa sih ya cemasan teman waduh ini sulit ini Oke dapat lampu hijau 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 ah karena sini banyak persimpangan teman-teman ya makanya banyak lampu merahnya juga itu oke woi 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 kebanyakan kalau udah tahu tengerahnya tengerahnya itu tanda-tandanya kalau hijau kelah ke lampu merah sekali dapat hijau itu hijau terus kalau kan dapat lampu merah tuh walaah dari awal sampai akhir-akhir sana lampu merah semua teman-teman itu kan ya apa enggak tahu kebetulan atau apa Emang saya biasanya gitu sih Aduh itu kulit di luar dapat merah tahu ya kalau lancar tadi dapet hijau teman-teman ya kita enggak dikejar waktu enggak ke susu jadi ya santai nah ini masih di jalan di ponogoro kalau ini banyak persimpangan naik persimpangan ini kalau ke kiri tuh ke mana ya ke jalan Majenjungkono kalau nggak salah kalau ke kanan nggak boleh ke kanan itu rame rame setopanya ini temen-temen boleh saya paling gemet kalau lihat orang rokok di jalan itu Rere ya Allah kasihanin belakang itu naap ini dulu ya sekarang kalau ngerokok gitu di jalan anak motor mu inggir banget ke jalur kiri minggir pol gitu itu sama salah enggak merugikan yang di belakang ya enggak enggak kalau menengah gitu terus apa awunya itu awu itu apa ya maksudku potesannya itu loh karena yang belakang itu kasihan masih jalan di ponogoro ini panjang di ponogoro ini lumayan rame juga ya manu apa namanya jalanin dulu aku enggak tahu kalau biasanya sih macetnya itu bisa bawa flyover itu flyover simo-flipper simo-flipper depan ini kan ada flyover ya yang mau ke jalan itu depan itu loh ada flyover bawaan itu biasanya lampu merah itu lama itu makanya bikin macet itu hotel hotel apa yang indah koren oh hotel hotel yang bukan grid di ponogoro atau apa itu pada tempatnya hotel ya ini komensin eh saya mengopong dulu saya mengopong dulu guys ya Allah macet gini guys macet macet lur disini ada pembenci lagi dimana ya jauh sih bisa di daerah sana temen-temen tapi macet sih hai 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 notut enggak ya misalnya ya saya cari pembenci lagi ajalah telemah antri emang gerantri terlalu lama ya semoga aja cukup ini hahaha kalau nggak cukup ya saya nanti pesen grab buat dorong hahaha kalau nggak gitu buat apa ngisi bensin apa beliin bensin gitu kotoran ini apa bensin disini jauh-jauh di daerah Banyu Rup itu enggak ada di teman di seberangnya gitu enggak satu arah sama itu jalan simonya itu enggak apa-apalah semoga saja cukup ini kita ambil jalur kiri temen kalau kita ke kanan gitu ke itu apa namanya jalan Arjuna bisa terus pandai giling gitu juga bisa nanti wong gula bukan dapat hijauan tepatkan oke 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 cek gopur dulu oke aktif depan ini udah jalan Banyu Rup teman-teman oke ikutin terus ya mantap hari ini mereka ini pergi nah itu depan jalan Banyu Rup apa beli bensin ecerana ya gampanglah oke 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 nah ini dulu ini kali temen-temen apa sungai gitu lebih bawahnya nih sungai ya Nyambung sampai ke sana tapi udah dibawa jalan gini jadi tambah enak masih enggak macet gitu loh dulu itu jalannya cuman sebelah kiri itu aja kalau nggak salah ini mobil-mobil mobil listrik ya keren setting clean zoomer sini kok lumayan rame ya tadi mendung sekarang panas sih habis gini puasa jadi dikasih panas buat latihan nih latihan latihan berpanas-panasan dulu berpuasa Aduh abis ini banyak yang jualan temen-temen belakangan kiri ini pertukuan banyak yang toko-toko kecil-kecil gitu UMKM gitu jual makanan terus banyak lagi Pala deh deh saya masih melirik-lirik adakah bensin eceran Woi 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 w wadab기 air dulu ambil ini among tapi nanti pak digere sebiopasinya reng Cuma dipyelkan teman dipikirkan diberi kalau udah sepi gini enak ya bisa nyantai kalau rame gitu cukup cari jalannya apalagi apa pemotor-pemotor lain itu suka megal-megol es megal-megol lejam-jam segini itu biasanya yang rame itu di daerah itu temen-temen apa daerah simo terus apa manuan gitu rame ini saya masih melirik-lirik guna lah pokok sini sebelah konor ya sambil jalur saya banyak yang puter balik juga ya memang kan bikin macet bukan macet sih maksud itu kayak pemberhentian sementara jika ha ha pemberhentian sementara belet eh saya ini hahaha nanti aja disana cari dari pembensin dulu karena bensinnya sudah ketapet ini pertanda mau habis ini aku tak sel tapi di sebrang gimana ini mencari babel bensin Eteran aja kayaknya pembensinya masih jauh kalau di sini itu biasanya pasar temen-temen pagi itu pasar malam juga pasar kalau siang gitu itu istirahat semua kayak panas kalau yang jalan sampai-sampai pinggir-pinggir jalan dinilai baik ini di-flake over apa itu ya seharian jalan simo ini udah masih jalan simo temen-temen atas ini tolin tol jasli cafe ada tapi juga kalau kita ke kanan ini masuk tol temen-temen ya kalau kalau simo bukan kalau simo ada pembensin juga sih di sebrangi sana cuman putar balik dulu itu bala mageri langsung aja lah kita dikombensin yang sebelah kiri ada agak kedepan sana ada kok berhenti nih kok berhenti lurus mengikuti lampu saya mengikuti lampu-lampu ini berhenti terus dia ikut berhenti lah udah ijo udah ijo ya sabar loh sabar orang-orang ini barusan lampu ijo tantin-tantin-tantin air susu beda subuh guys iyo lurus mengikuti syarat lampu bener itu adalah kadang tulisan itu lurus mengikuti lampu kalau lampunya diem berarti kita udah diem terus hahaha wah ini bisa mulai rame jalannya oke lanjut ada ini bawa oboy kok netes apa pak pasir ini jalan oboy ya aku ya lalik teman-teman kebiasaan deh apa orang-orang jual apa tempat-tempat jualan gini itu toko-toko ada alamatnya mungkin jangan masih jalan simo kayak ini temen-temen gue masih simo jalan simo saya masih mencari pembensin depan itu ada pembensin cuman nggak tahu rame lagi ya masih rame cari bensin eceran gitu padang kelewatan kalau bimbang eh 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 ini pembensin 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 Hai ini saya ada rencana bikin konten itu ya kalau kalian tahu warung pangku itu itu daerah Gersik sana ada teman-teman Gersik Lamongan atau milik apa selain daerah situ juga ada sih cuman di khasnya daerah Gersik Lamongan warung-warung pangku gitu ya lain juga kurang tahu saya makanya saya pengen mengeksplor itu eksplor mungkin ngopi ngopi sambil di pangku yoo nggak tahu di pangku apa ya yang pangku cowok apa cewek nggak tahu walaupun mengikirnya ngeleng-ngeleng cdc kita bensin ini bensin tapi orang nggak ada saya suka bensin tapi orang nggak ada saya banyak jual bensin aceran tapi saya nggak berhenti ini hahaha kalau kita beli bensin aceran aja temen-temen ya Oke cari tan yang enak Hai mana ya enggak ada yang jual lagi yang waduh lampu merah Hai beli tonggak lampu merebut yang ke kanan kita akan lurus dan kita juga mau beli bensin jadi kita nyantai aja nanti rewongi kira kalem eh bensin masih di daerah si mo oh ini cukup enggak ini bensin ini cukup lah oke 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 cara menggambar-gambar bakul bensin ya temen-temen aduh samsat samsat obay daerah mana itu kalau parkir sampai embong-embongan jalan-jalan gini mana yuk jensin enggak itu Oh pisang keju harus cuacanya di depan itu kayak mendung temen-temen tapi tadi ini Surabaya juga mendung lagi tiba-tiba panas ini kita di jalan gitu selalu berharap mendung temen-temen kalau enggak panas sih hahaha ini lampu merahnya banyak lampu merahnya di sini banyak persimpangan juga temen-temen sabar tuh kok gemes aku lihat lampu hijau ini baru belum ada sedetik itu cantin-cantin ini masih di jalan simu ini ya kalau udah ditandes sama temen-tandes lor bikin dana depan Oh kok ngangup ini tembalkan biasanya dapat bensinnya wadah temen-temen ada bensin orangnya di mana sekalian Hai pengin Pak berapa 12 dua Pak dua 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 oke merah peregam oke hahaha YouTube 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 keren woi enggak lah kisah ya pak kisah hahaha hai hai eh mantap gede enggak enggak kan beg hal tin hai enggak eh bentar-bentar-bentar Pak lama ini ini Hai teropo yuk minta kasih stiker gue Pak YouTube ini oke lanjut lagi teman-teman cek gopro dulu masih aktif mantap nah ini masih di jalan oh karangpoh apa karangpoh ini tades mungkin ini masih jalan tantes ini Oh iya jalan raya tandas kalau kita ke kanan itu ke Margo Mulyo teman-teman Hai Margo Mulyo terus Kaliana gitu bisa lewat jalur kanan sana ini ada pembezit sebenarnya cuman pasti antri dan saya manggar antri hahaha kita juga mengerjakan Kenya yang ngasih bagi-bagi rezeki juga ke jual bapak bensin-bensin eceran gitu ntar kalau kok semua orang beli di pom bensin kasihan yang jual bensin eceran tak ada yang beli ya enaknya kalau kita sekarang mau ke merawat atau ke arah menghenti sana jalan udah lebar teman-temannya maksud sudah dibuat jalan di atas sungainya itu loh jadi asfal kayak gini dulu itu sebelah kanan semua temen-temen jadi weh malas aja kalau kesana itu soalnya pasti macet gitu loh Hai awal lagi ini ya ini loh musuh-musuh ini terbesar ini itu bapak-bapak ya Allah sendirian sembah gue ya bareng tajib Ayo salib salib mbak-salib 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 mbak oke mantap ini bahaya ini bahaya ini oke lanjut duluan padi untuk jalur kanan masuk nah ini masih di jalan apa dia masih tetap kayak tapi asfali nih walah jeglong semua itu mungkin ada pemerintah Surabaya ini suruh lewat sini biar terasa jeglongannya hahaha masih ada yang jeglong ada yang enggak sih tapi ya bahaya juga kalau melewatin lubang itu ya apa lubang yang amblesin asfali ini kali bawah nih memang sungai temen-temen jadi ya kayak kalau apa namanya kondasinya ndak kuat gitu bisa ambles itu apalagi yang lewati mobil-mobil besar bukan mobil tersebut temen-temen kontainer-kontainer gitu kan itu beban lebih berat ini masih di jalan apa ini masih Tandes kayak temen-temen masih lebih sambil kira-kira tanan macet waduh ini waduh asfali gelombang semua ini musuhnya gede-gede gini kalau asfali enggak kuatkan ambles oke ah ceklongan eh sulit-sulit jadi nggak berani ngegas ini teman-teman sekali banyak lubangin lho the platform kenapa banyak truk-truk pengangkut sampah disini karena tempat pembangunan akhir itu ada di daerah stadion Kelora Abung Tomo temen-temen itu di daerah Benowo sana jadi banyak apa truk-truk pengangkut sampah gitu lewat sini apalagi kalau pagi-pagi itu temen-temen wuih asli bau eh aromatherapik hehehe ini udah masuk jalan kan belum ya masih Tandes kayak itu banjar-banjar Sudian jalan banjar Sudian wah ini food apa ya kejang sen jalan panganan begitu temen-temen masuk sana itu saya dulu pernah ke situ tahun 2016 saya enggak tahu sekarang itu gimana kondisinya enggak dulu ini dek apa jalan ini temen-temen ya enggak ada itu sungai temen-temen kali jadi jadi satu di sebelah kanan sana satu apa satu jalan makanya rawan macet gitu tapi kalau ini udah jadi loh sampai daerah semami sana itu udah jadi jadi enaklah ngelos itu enggak macetnya tapi begitu volume kendaraan tambah banyak kalau lewat sini semua gitu biasanya gitu ya enggak mau lewat sini lewat margambula sana terus ke Kaliana itu mau kongersi itu belok kiri jadi tembus ke Benowo sana temen-temen ini kan udah jadi-jadi enak lewat sini sih tapi abis ini banyak apa ya aspal-aspal yang jelesep eh bukan jelesep apa jegelong ini jalani kadung enak ya enak kadung jegelong itu ala ngagetin pol nah ini udah mulai mendung mantap kalau lewat sini gitu ya malem-malem enggak tahu jegelongan yang mana itu bayar tetap berhati-hati ya buat kalian yang suka di jalan atau kerjanya di jalan gitu tuh ada Grab juga disini uh oh Tante-cante Oke eh yuk kebdnya proposi persimpangan kalah Beli oke beli Bintuti sama track been hahaha oke oke ambil kanan masih di jalan udah nyampe kelakas ini jalan kelakas temen-temen jalan raya kelakas kelakas rejok weh ini juga berhati-hati teman-teman ada banyak putar balik aja juga putar balik itu jalan putar baliknya jadi banyak yang dari ganggang sebelah kiri itu ngelawan arah gitu langsung putar balik itu juga arawan temen-temen soalnya kan jalan besar tapi pasti banyak yang ngegas masih jalan kelakas kayaknya jalan kelakas habis kelakas itu sememi kalau enaknya di sini tuh ya jalan udah jadi dulu yang dulu lewat sini itu mau saya temen-temen saya pasti macet pasti antri gitu loh Oh ini udah nyampe kita kita lewat geleset-geleset kita lewat sana aja wis jalan rayanya jalan raya sememi ya sememi ya sudah lewat gang sini bisa tujuan saya temen-temen tetap lewatin yang depan saya mau lewat jalan raya nya soalnya kalau habis hujan pasti jemprot di daerah situ nah ini tutup penutup-penutup apa itu loh apa ya train asini itu loh itu sepanyakan yang ceklong itu itu di train asennya itu Aduh 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 ini kita belok-belok kiri di Traline Singapura Surabaya tembus tembus Traline nanti aja saya pulang lewat situ sekalian mengeksplor yang belum pernah saya lewatin ya Nah ini jadi daerah apa ini pedung-pedung awal jalan raya kendung ini udah mau nyampe temen-temen Oke temen-temen sudah apa sudah mau nyampe ini ya jadi cukup sampai disini dulu vlog saya terima kasih yang sudah mengikuti dari awal foto tadi sampai akhir yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang sudah subscribe terima kasih teman-teman yang belum subscribe ya subscribe lah hahaha karena subscribe itu gratis dan semoga kalian semua sehat selalu dilancarkan rezekinya dan sehat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih